Seleksi Kasidagambus bukan semata-mata untuk bertujuan untuk mencari wakil terbaik Aceh untuk berkompetisi di tingkat nasional, tetapi harus dijadikan sebagai sarana pelestari seni budaya Islam di bumi Serabi Mekah. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua TP PKK Aceh di ART Hidawati dalam sambutannya pada pembukaan seleksi seni Kasidagambus se-Aceh yang dipusatkan di Auditorium RRI Aceh selasa 30 Oktober 2018. Seleksi Kasidag tahun ini diikuti oleh 10 perwakilan LASKI Kabupaten Kota yaitu Bandar Aceh, Sabang, Biren, Aceh Tamiang, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Tengah, Bener Meriah, Singkil, dan juga Pidi serta satu grup LASKI dari Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI Aceh. Kategori yang dipertandingkan adalah Kasidagana Putra Putri, Remaja Putra Putri, Dewasa Putra Putri dan pemenang dari masing-masing kategori akan mewakili Aceh pada Festival Kasidagambus pada bulan November di Jakarta.